DPRD Kabupaten Sekadau menggelar rapat dengan pendapat persoalan dugaan pelanggaran peraturan ketenaga kerjaan yang dilakukan PT Tinting Boyok Makmur Sawit atau PT TBSM terhadap karyawannya bernama Muhammad Wahyudi yang merasa dipecat secara sepihak. RDP ini menghadirkan pihak perusahaan, karyawan yang di PHK serta pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPM PTSP NAKER. Dari hasil RDP ini sejumlah anggota DPRD yang ada Komisi 1 pun menyarankan agar pihak perusahaan bertindak lebih manusiawi terhadap nasib karyawan tersebut. Perusahaan juga meminta tidak main PHK saja dan meninjau kembali proses PHK tersebut apakah telah mengikuti aturan yang berlaku. Selesai. Mungkin juga ada penyelesaian tapi belum clear. Jadi makanya sampai kepada, apa namanya, sampai ke perhatian. Jadi penerbangan dibegaskan sesuai dengan fokus yang tadi mesti keperlaku, apa namanya, lembaga kewakilan ini. Jadi kami di sini tidak, tidak apa namanya, sebagai lembaga peradilan itu memutus siapa, apa namanya, bagaimana, bagaimana. Tapi ini berarti diskusi kita pada dulu tapi pada etis. Maka kita lakukan kepada dinas penerbangan penjaraan. Menyukur musyawarat mengumpatkan apakah ya. Ini benar kalau saya ambil penjaraan kayak gini. Sebelum kita mengambil suatu keputusan. Jangan kita memanya mengambil suatu keputusan setelah panggungan sudah di. Musyawarat mengumpatkan antara tersebut lah pihak. Ini untuk mengingatkan, bukan menyalahkan. Nanti jangan sampai ada persepsi menyalahkan. Saling mengingatkan juga, kita mengingatkan juga kepada perusahaan. Agar di dalam mengambil suatu keputusan, karena salah satu persahabatan untuk usilai memasuki suatu keputusan itu ada namanya, kita lakukan itu. PLT DPM PTSP Naker Kabupaten Sekadawi yang turut hadir dalam RDP ini mengatakan bahwa jika mencermati kronologis kasus yang dialami, maka PHK tidak seharusnya dilakukan perusahaan, sebab dari kejadian tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian sama sekali. Sebelumnya DPRD memang telah menerima pengaduan melalui surat yang disampaikan Wahyudi, buntut dari gagalnya mediasi yang dilakukan oleh Dinas PMP PTSP Naker pada bulan Mei lalu, karena pihak perusahaan tidak hadir. Dari sekadah umus-musin memberitakan,